Halo semuanya selamat datang lagi di boljuk channel nah pada video kali ini kita bakal ngebahas tentang hero support yang sempat hype ya sempat hype beberapa waktu lalu yaitu si timekeeper si digi ya teman-teman dia juga merupakan satu-satunya hero di mobile Legends yang bisa dibilang Oh apa namanya enggak akan pernah mati ia hanya akan berubah menjadi telur dan bisa menghasilkan 5 true damage dari skill miliknya nah enggak cuma itu ia juga bisa dibilang hero yang curang karena beberapa item pasif masih bekerja dan bisa membunuh hero musuh yang sekarat dengan menggunakan karts helmet selama mati diger tidak bisa ditarget oleh musuh dan tidak akan menerima damage sama sekali nah tapi masalahnya adalah kenapa sih sebenarnya si diger ini kurang apa namanya menurut gua sih kurang laku ya dia cuman hype cuman heboh dia awal-awal munculnya aja beberapa hal berikut perlu kalian simak untuk memperhitungkan sebenarnya apakah diger ini kenapa kurang laku ya teman-teman yang pertama kita bahas kelebihannya kelebihan yang pertama sebenarnya diger mempunyai skill dengan area yang besar ya skill dengan area yang besar seperti yang kita ketahui diger memiliki skill-skill dengan area yang sangat besar baik skill biasa maupun non-ultimate nya skillnya yaitu time bomb dan reverse time merupakan kombinasi skill miliknya yang sangat menyebalkan dan dapat memberikan efek stun yang cukup lama damage dari skill tersebut pun ya bisa dibilang cukup tinggi oke masuk ke kelebihan yang kedua sebenarnya diger ini juga punya kontrol efek yang sangat baik ya enggak cuma areanya yang besar kontrol efek dari kedua skill non-ultimatenya pun sangat menyebalkan time bomb dapat memberikan dua jenis kontrol efek yaitu stun apabila meledak sampai akhir atau slow jika meledak sebelum waktu berakhir ya sementara reverse time-nya memberikan efek slow dan akan membuat hero yang terkena skill tersebut posisinya kembali ke tengah apabila dia berada di lingkaran tersebut selama 4 detik ya sebenarnya skill ini sih cukup merepotkan sih teman-teman lalu kembali ke kelebihannya yaitu kelebihan selanjutnya bisa kebal terhadap control efek nah salah satu kelebihan hero ini yaitu bisa kebal terhadap control efek sampai saat ini diger masih menjadi satu-satunya hero support yang dapat membuat rekan satu timnya kebal terhadap control efek selama beberapa detik dengan skill ultimate-nya yaitu time journey tidak hanya itu ultimate-nya ini juga memberikan sejumlah shield sehinggakan satu tim yang berada di area tersebut menjadi lebih keras nah gitu teman-teman yang selanjutnya kelebihannya adalah meskipun mati dia juga masih dapat membunuh hero loh jika biasanya seorang hero mati maka ia tidak akan bisa melakukan apa-apa dan dan menunggu respawn di fountain ya namun tidak dengan diger ia masih dapat membunuh hero-hero musuh menggunakan beberapa efek pasif item maupun battle spell apabila diger dibekali dengan curse helmet ataupun disaster trans keon ya dan execute hero musuh yang sekarat akan mati oleh diger nah kalau tadi kita udah ngebahas kelebihannya sekarang kita ngebahas kekurangannya yang mungkin jadi alasan kenapa si diger ini kurang laku nah yang kekurangan yang pertama adalah hidup di tempat telur berada selain menjadi kelebihan ternyata di sisi lain hal ini pun bisa menjadi kekurangan salah satu kelemahan diger yang cukup fatal adalah ia akan hidup dimana telur berada hal ini cukup berbahaya apabila menempatkan diri terlalu dekat dengan hero musuh ya walaupun tidak dapat mati diger akan memberikan gold gratis alias feeder apabila keseringan menjadi telur kekurangan yang kedua adalah seluruh skill merupakan target point nah skill target point kebanyakan cukup sulit untuk mengenai hero musuh meskipun diger ini mempunyai damage yang yang tinggi cuman yaitu kekurangannya adalah skill target skillnya merupakan target point apabila hero musuh memiliki movement speed yang cepat diger nggak akan sempat mengenai musuh dengan skillnya itulah tadi gap sedikit gambaran tentang kelebihan dan kekurangan diger dan beberapa kekurangan tersebut menurut mungkin bisa bisa jadi alasan kenapa sih si diger ini kurang laku ya tapi menurut menurut pandangan pribadi gua sih masih 50-50 dan diger enggak jelek-jelek amat sih dan ya sesuai lah dengan harganya yang 24.000 battle point dengan skill yang seperti itu ya enggak enggak jelek-jelek amat sih menurut gua jadi buat kalian yang bisa mengatasi kekurangannya tersebut jangan ragu deh untuk membelinya nah lagian sempat sih beberapa kali gua ketemu pemain diger dan di tim musuh ada juga yang bisa dapat MVP pakai hero yang satu ini Oke teman-teman mungkin sekian untuk video kali ini terima kasih yang udah nonton sampai akhir dan jangan lupa subscribe ya sampai jumpa di video-video berikutnya Thank you